Intro Shalom mempelai kristus, apa kabar? Kita berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas. Di tahun yang baru ini untuk pertama kalinya kami dari tim program Kuasanya Tak Terbatas mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan teruslah ada di dalam anugerah dan kesejahteraan yang Tuhan berikan. Saudaraku, memasuki tahun baru tentunya akan ada visi baru. Saya ingin sedikit menyampaikan kepada saudara tentang visi gereja Bethany Salatiga untuk tahun depan. Visi besarnya adalah rumah perjumpaan bersama atau house of encounters. Diharapkan setiap kita jemaah Tuhan mempelai kristus mengalami Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Nah untuk bulan Januari secara khusus berbicara mengenai personal encounters. Perjumpaan secara pribadi. Mempelai kristus yang dikasih Tuhan hanya perjumpaan pribadilah yang mengubah kehidupan setiap manusia. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perubahan hidup akan terjadi dalam hidup kita. Tentunya hidup yang lebih baik lagi. Melalui acara kuasanya tak terbatas. Kita membawa kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Seperti apa yang akan mempelai kristus saksikan berikut ini. Kesaksian demi kesaksian akan mengubah hidup mereka. Dan mengubah hidup saudara. Intinya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku biarlah acara kuasanya tak terbatas. Kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya. Itu boleh memotivasi saudara untuk terus mencari Tuhan. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Sehingga bukan orang-orang tertentu saja yang mengalami perubahan. Tetapi saudara dan saya mengalami perubahan kehidupan. Karena berjumpa dengan Tuhan. Siapkan diri saudara untuk perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Kita akan berdoa sebelum kita memulai mendengarkan kesaksian saudara-saudara kita. Mari siapkan hati dan satukan hati kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur. Kami akan mendengar, menyaksikan ada orang-orang yang diubahkan hidupnya oleh Tuhan melalui perjumpaan pribadi. Itu sangat membuat kami berbahagia. Tetapi kami akan lebih bersuka cita lagi. Kalau kami juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan diubahkan. Dan biarlah pada malam hari ini bersama keluarga. Kami boleh mendengar kesaksian yang mengubahkan kehidupan seseorang. Yang pasti juga mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. A-men. Selamat menyaksikan Tuhan memberkati saudara. Shalom, Mbak Kristus. Mungkin ada kalanya kita merasa takut atau khawatir dengan keadaan atau kondisi sekarang ini. Tetapi mari kita sama-sama terus melekat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terus bergantung kepada firman Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman, akan ada kuasa. Akan ada kasih dan bahkan akan ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau terus menyembah Tuhan. Berikan hidup kita, hati kita sepenuhnya. Yang terbaik bagi juru selamat kita. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam. Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Mari terus percaya padamu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Engkau yang layak di sembuhkanku. Kau yang layak terima segala pujian. Kami mau terus percaya pada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman yang membawa keselamatan. Membawa kelekaan. Lagi kami-Mu. Kami mau terus melekat kepada-Mu. Kami mau terus mengekat. Masuk dalam temuka kudus-Mu. Bawa kami Tuhan Bawa kami lebih dalam lagi Oh, haleluya Lori bagi nama Tuhan Tiada yang lain selain engkau Yang kami sembah Kau menaikkan ujian bagi nama Tuhan Hanya Yesus saja yang kami lorakan Oh, haleluya Haleluya Lori bagi nama Tuhan Kau yang layak Kau yang layak disemak Kau yang kami muliakan Tuhan Kami mau terus mengandalkan Tuhan Dalam serna hidung kami Tuhan Haleluya Haleluya Tadi lebih lagi Lebih dalam lagi Bawa pujian baginya Bermasmur bagi ala yang itu Yang layak terima skala pujian Oh, haleluya Oh, haleluya Kami sembah Kami muliakan Selamatnya Haleluya 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 Belajar kami untuk kami terus mengandalkan kami Belajar kami untuk kami terus bergantung kepada kami Dan mempercayakan hidup kami kepada firman Sebab firman mulia dan amin dalam hidup kami Haleluya Yesus Tuhan Dengan sekenap hati kami Saya mau nyatakan di hadapan Tuhan Kau berfirman dan sembuhkanku Kau bersabda dan selamatkan ku Tiada yang mustahil bagimu Yesus ku percaya padamu Sunggu kami percaya Tuhan Kau berfirman dan sembuhkanku Kau bersabda dan selamatkan ku Tiada yang mustahil bagimu Yesus ku percaya padamu 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 Insya Allah memulai Kristus Apa kabar semuanya Saya percaya kalau Di tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah menyertai kita Saya percaya bahwa di tahun 2021 ini Penyertahan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan kita Puji nama Tuhan Perkenalkan nama saya Hulda Apri Ayu Tanggi Biasanya dipanggil Hulda Saya juga adalah salah satu alumni dari gereja Betani Salatiga Jadi saya bergabung pada tahun 2015 Nah pada tahun itu juga saya baru masuk universitas UKSW di kota Salatiga Dan di gereja Betani Salatiga Saya terlibat dalam pelayanan bersama dengan teman-teman di tim Praise and Worship Dan juga saya terlibat dalam pelayanan kepengurusan youth Bersama dengan teman-teman di Generation of Arrows Jadi pada tahun 2019 saya lulus Dan saya kembali ke kota asal saya yaitu kota Timika, Papua Dan bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris di salah satu private school di Timika Pertama-tama saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala Dan juga teman-teman dari tim Kuasanya Tak Terbatas Untuk kesempatan saya hari ini sharing Menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan pribadi saya Jadi hal yang ingin saya ceritakan atau saya sharing adalah Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan saya Tuhan menyembuhkan saya dari sebuah penyakit Yang sebenarnya bukan hanya sembuh dari penyakit Tapi Tuhan proses saya melalui penyakit tersebut Jadi saya ingat sekali kejadian ini terjadi tahun 2014 Pada saat itu bulan Desember Dan itu tepat di hari Minggu Jadi pada waktu itu saya selesai pelayanan karena hari Minggu Saya selesai pelayanan Ya puji Tuhan saya dikaruniakan saya diberikan Tuhan talenta di bagian di bidang tarik suara Dan saya sudah aktif melayani Tuhan sejak saya SD Hingga saya SMA waktu itu bahkan saat ini Saya pelayanan di bidang praise and worship Dan pada waktu itu selesai saya pelayanan selesai saya ibadah Saya turun ke rumah langsung ke rumah saya Karena kebetulan saya adalah anak dari gembala sidang di gereja saya Saat ini sehingga jadi rumahnya itu dekat dengan gereja Jadi pada selesai pelayanan saya langsung ke rumah Dan saya masuk kamar pada saat itu saya berniat untuk bercermin atau berkaca di depan situ di kamar saya Namanya yang membuat saya kaget adalah ketika saya melihat wajah saya Saya kaget sangat heran karena saya melihat mata kiri saya ini mengecil Dan bibir saya ini mengarah ke sebelah kanan Jadi dia kayak ketarik ke sebelah kanan Jadi saat itu yang saya lakukan saya hanya terdiam Saya diam dan saya bingung saya harus ngapain Saya masih bingung ini beneran saya masih coba senyum-senyum di kaca Tapi beneran ini miring suruh bibir saya Kemudian adik saya masuk ke dalam kamar Dan dia kaget melihat wajah saya Dan dia keluar kamar dan dia teriak Papa, mama, kakak mulutnya miring Seperti itu Papa, mama saya masuk ke kamar kaget Kenapa kok bisa begini? Saya bingung Pada saat itu saya tidak sakit Kondisi saya sedang baik-baik saja Waktu itu saya tidak menderita sakit Apapun tidak Saya percaya bahwa waktu itu saya masih kondisi yang stabil Nah kemudian setelah itu Papa, mama saya menganjurkan saya untuk kompreskan air hangat Biar bisa mengembalikan posisinya ke semula Namun hal itu hanya sia-sia Maksudnya tidak ada perubahan yang terjadi Masih seperti itu kondisi bibir saya dan mata saya Setelah itu saya Saya di dalam kamar saya Saya bergumul Tuhan sebentar ini Saya ada pelayanan Dikarenakan bulan Desember itu Biasanya beberapa persekutuan atau organisasi mengadakan Natal bersama Dan biasanya saya diundang Pada saat itu saya diundang untuk beberapa acara Untuk mengisi pujian, persembahan pujian Nah pada saat sore itu saya mempunyai acara Natal Di situ saya harus menyanyi Dan di situ saya bingung Tuhan saya cemas Tuhan nanti sebentar saya harus bernyanyi seperti apa ya Namun karena kondisi saya seperti itu Dan waktu semakin dekat Mepet Jadi saya memaksakan diri saya bahwa Oh tidak apa-apa Saya tetap tampil dalam acara tersebut Saya tetap bernyanyi Kemudian Pada saat saya mau bernyanyi pada waktu itu Karena saya merasa saya sudah latihan Dan saya sudah deal sama panitianya Jadi saya harus menempati janji saya Pada waktu itu saya naik ke atas panggung Dan saya hanya bilang dalam hati saya Tuhan tolong saya Waktu itu saya maju di atas Dan saya bernyanyi sodara-sodara Dengan posisi bibir saya ini miring Tapi saya harus tetap bernyanyi Setelah saya ingat sekali waktu itu Papa saya duduk di barisan depan Dan nama saya di belakang Papa saya hanya menunduk Sambil saya bernyanyi di depan Papa saya hanya menunduk Dan saya lihat di raut wajahnya sangat sedih Saya kami pulang ke rumah Dan Papa saya bilang Kenapa bisa seperti ini Saya hanya bisa bilang Saya juga tidak tahu Pak Saya bingung Saya bingung Karena saya tidak merasa bahwa saya sedang sakit Kemudian Kami memutuskan untuk memeriksakan kondisi saya Dan ternyata Hasilnya adalah saya menderita Gejala struk ringan Jadi pada saat saya mendengar Saya menghidap penyakit gejala struk ringan Anak remaja, anak SMA Padahal kutusnya berpikir bahwa Gejala struk atau penyakit struk Itu hanya dialami oleh orang dewasa atau orang tua Saya hanya bingung Saya hanya bilang Tuhan kenapa saya bisa kena penyakit ini Saya sudah rajin melayani Tuhan Saya sudah melayani Tuhan dari kecil Saya menggunakan mulut saya yang miring ini Tuhan untuk melayani Tuhan Tapi kenapa saya bisa kena sakit ini Tuhan Tuhan kenapa bisa Saya marah sama Tuhan waktu itu Saya kecewa Saya bilang Tuhan ini tidak adil Kenapa saya yang dekat sama Tuhan Saya yang harus kena penyakit ini Saya sangat sedih Bapak Ibu Pada saat itu di pikiran saya Saya bisa sembuh Tidak kayak Tuhan Dengan penyakit seperti ini Saya berpikir Aduh saya sudah tidak cantik lagi nih Saya sudah tidak cantik dengan Kondisi bibir seperti ini Ibarat kayak Saya harus cacat Di wajah saya Karena saya melihat beberapa orang yang Sama Sama menghidap Gejala penyakit seperti itu dengan saya Dan nanti tidak bisa kembali Oleh itu yang bikin saya semakin takut Pada waktu itu Dan pada waktu itu Obat sudah saya konsumsi Dan terapi saya konsumsi Saya lakukan Terapi saya lakukan Dan pada saat itu Saya melihat bahwa perubahannya sangat lambat Bahkan tidak ada perubahan Sehingga bahkan beberapa Acara atau kegiatan Yang harus saya isi Yang harus saya hadiri Saya harus batalkan Pada saat itu Saya tidak bisa bernyanyi Dengan kondisi bibir saya seperti itu Bahkan Bapak Ibu Saudara Bibir saya akan semakin parah Semakin tidak normal ketika Kondisi emosi saya tidak stabil Contohnya ketika saya marah Ketika saya makan makanan daging-daging Itu langsung cepat sekali berubah Pernah saya marah sama adik saya Dan kondisi saya itu langsung Kondisinya semakin miring Dan disitu saya benar-benar stress Dalam kondisi saya pusing Tuhan saya harus bikin apa Kemudian pada Hampir satu bulan Saya ingat Hampir satu bulan Saya menghidap penyakit itu Dan saya Masih bingung ini Tidak ada hentinya penyakit ini Saya sudah putus asa Kayak Tiap hari saya harus Makan makanan yang terbatas Harus makan sehat Yang sebenarnya Saya tidak suka Kemudian saya harus bisa menahan emosi saya Sayanya bisa di rumah Dan saya malu dengan kondisi saya Bibir saya miring Dan mata saya mengecil Dan pada saat itu Hati saya itu masih Aduh Tuhan Kenapa saya bisa sakit ini Kenapa sih Tuhan Saya sering melayani Tuhan loh Kok bisa saya kena sakit ini Saya masih menyalakan Kayak Aduh Gak mungkin sih Tuhan Kenapa Kenapa saya Saya merasa masih tidak adil Satu kali pada saat itu Di gereja saya Ibadah puasa Biasanya setiap Jumat Itu Ada doa puasa Dan papa saya Setelah Setelah doa puasa itu Saya dan mama saya Dipanggil ke dalam rumah Dipanggil ke dalam gereja Maksud saya Kami dipanggil ke dalam gereja Dan kemudian Papa saya ajak ngomong Saya dan mama Papa ngomong Kalau Hulda Kamu harus mengingat kembali Satu hari sebelum kamu kena sakit Apa yang kamu lakukan Disitu papa ingatkan Waktu itu Kalau tidak salah Kamu sempat ribut sama mama Sebelum kamu ke sekolah Dan ternyata Bapak ibu disitu Saya baru ingat Baru ingat Kalau waktu itu Saya mau pergi ke sekolah Dan saya sempat ribut Sama mama saya Karena masalah Uang jajan Jadi Mama saya waktu itu Memberikan saya uang jajan Namun saya tidak Saya minta tambah Saya minta tambah Saya mau tambah Uang jajan Tapi mama bilang tidak Uang jajan segitu Saya harus bisa bagaimana Mengatur uang jajan itu Tapi waktu saya mau pergi sekolah itu SMA Saya masih nguntut Saya mau uang jajan lebih Dan disitu saya ribut sama mama saya Saya marah sama mama saya Saya pergi tanpa ada pemberesan Maksudnya Tidak ada kata baik-baik Begitu Saya pergi Dan saya pulang Bahkan sampai hari minggu Dan sampai saat itu Saya belum ada pemberesan sama mama saya Saya tidak minta maaf Atas kata-kata saya Setelah papa saya ingatkan itu Papa bilang bahwa Kamu sebagai anak Harus minta maaf Sama orang tua Sama mama kamu Karena kamu sudah Ngomong Kamu sudah ngomong Keterlaluan Sama mama Waktu itu Kamu sudah terlalu marah-marah Harusnya kamu tidak begitu Pada saat itu Saya ditegur Saya tertampar Dengan Teguran papa saya Maksudnya nasihat papa saya Karena ya ampun Tuhan Selama ini Ternyata sudah hampir satu bulan Saya tidak menyadari Kekurangan saya disitu Saya hanya fokus pada penyakit saya Dan saat itu Tuhan memulihkan keadaan saya Lewat saya Meminta pengampunan dari mama saya Saya minta maaf sama mama saya Bahwa saya telah melakukan kesalahan Dengan kata-kata saya yang menyakiti hatinya Dan pada saat itu Mama saya melepaskan pengampunan Dan Saat itu tuh tidak mudah Bapak Ibu untuk melepas Untuk minta maaf Mulut saya ini seperti terjepit Gengsi saya tinggi Saya bilang Aduh Kan wajar kalau saya minta uang Masa sampai segitunya sih Maksudnya Masa sampai segitunya sih Mama marah gara-gara itu doang Kadang Sebagai anak kita Ah Biasa aja tuh mama Kaga akan marah Mama gak akan marah Tapi ternyata Kenyataannya adalah Itu adalah Tindakan yang salah Pada waktu itu Dan saat hari Jumat itu Saya melakukan Saya minta maaf Sama mama saya Saya bilang Mama saya minta maaf Karena saya sudah Bicara keterlaluan Kasar sama mama Tapi saya tidak minta maaf Pada waktu itu Pada waktu kejadian itu berlangsung Sehingga saya baru minta maaf Satu bulan kemudian Hampir satu bulan Setelah itu kami saling mengampuni Dan kami Setelah itu kami Tuhan memulihkan keadaan Lewat keluarga Bahwa Disitu papa yang mengingatkan saya Kalau Kalau biarpun kamu pelayanan Hal yang penting adalah Kamu harus perhatikan keluarga kamu Papa Saya belajar dari papa saya Bahwa My family is my ministry Jadi Pelayanan Keluarga saya adalah pelayanan saya Jadi Papa selalu bilang sama kami Bahwa Untuk apa papa pelayanan di atas Untuk apa papa hebat dimimbar Kalau papa tidak hebat Bagi keluarga papa Jadi Untuk apa Saya pelayanan Tapi Di keluarga saya sendiri Saya tidak bisa Melakukan Apa yang firman Tuhan katakan Seperti contoh Bagaimana saya berbicara Dengan orang tua saya Untuk apa saya hebat di atas Dimimbar Untuk apa saya Dengan bangga saya berkata Bahwa saya melayani Tuhan Padahal Di rumah saya Saya masih belum menerapkan Itu Bukan Dalam arti saya ingin bahwa Pelayanan saya di mimbar Itu Sama dengan pelayanan saya Di rumah Di keluarga saya Bahwa Saya mulai dari keluarga saya Sehingga Pelayanan saya di mimbar Itu tidak sia-sia Bahkan bisa menjadi berkat Disitu saya belajar bahwa Tuhan memproses saya Lewat penyakit ini Untuk saya intropeksi diri Bulda kamu salah Kamu selama ini ternyata Berbuat salah Yang kamu lihat betul Itu belum tentu betul Jadi setelah itu Setelah itu Saya Tetap melakukan terapi Dengan bibir dan mata saya Dan puji Tuhan Tuhan menyatakan pemulihannya Dengan cepat Bibir saya dan mata saya Kembali normal Bisa dilihat Bapak Ibu Saya bersyukur sekali Bahwa Tuhan bisa Memulihkan keadaan saya Hal yang saya sangat pelajari adalah Bukan tentang Saya sembuh dari Bibir dan mata saya Tapi bagaimana Tuhan Memulihkan keadaan saya Tuhan mengingatkan saya Tuhan memproses saya Lebih dewasa bahwa Hal yang kamu harus pelajari adalah Gunakan dengan baik Bibir dan lidahmu Apa yang kamu katakan itu Harus memberkati orang Bukan mengutuk Harus menjadi berkat Harus Menjadi semangat bagi orang lain Dari kata-kata kita Seperti itu Dan Tuhan ingatkan lagi Bahwa bagaimanapun kita Kita harus menghormati Menghargai orang tua kita Seperti firman Tuhan Yang saya pelajari Di dalam Amsal 21 Ayat 23 Yang berbunyi bahwa Siapa memelihara mulut Dan lidahnya Memelihara diri Daripada kesukaran Jadi hati-hati Menggunakan bibir lidah Dan juga Saya belajar di keluaran Di pasal 20 Ayatnya yang ke-12 Yaitu Kehormatilah ayahmu Dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan alamu Kepadamu Sebagai seorang anak Kadang kita selalu menuntut Orang tua kita Menjadi orang tua yang sempurna Orang tua kita yang bertobat Orang tua kita yang berubah Tapi tanpa kita sadari Kita sebagai anak Apakah kita sudah melakukan Hal yang sama Apakah kita sudah Membuat kebaikan Kita sudah berbuat kebaikan Kita sudah menghormati Orang tua kita Atau kita juga Semenah-menah Kepada orang tua kita Itu yang saya pelajari Dalam proses Tuhan memulihkan Kedan saya Lewat penyakit Bahkan Tuhan Mengingatkan saya Untuk hati-hati Menggunakan bibir lidah saya Meskipun saya cerewet Tapi Tuhan mau Lewat Tutur kata saya Saya bisa memberkati Orang lain Sampai saat Sampai saat ini Saya masih belajar Untuk menjaga bibir Dan lidah saya Sehingga bisa memberkati Orang lain Kemudian juga Tuhan memproses Bahwa Setiap penyakit Yang Tuhan izinkan Yang Tuhan berikan Kepada setiap kita Bahkan dalam hidup saya Itu Bukan untuk mencobai saya Bukan untuk Untuk memberikan saya hukuman Bukan rancangan kecelakaan Bukan seperti itu Yang saya percaya bahwa Rancangan Tuhan Adalah rancangan damai sejahtera Di balik situ Tuhan ingin kita Untuk berproses Menjadi lebih dewasa Dan bukan menjadi Huda yang anak-anak lagi Tapi Huda harus dewasa Dan itulah yang menjadi Kekuatan bagi saya Sehingga Saya Kalau ingat penyakit itu Saya ingat tutur kata saya Jadi saya harus menjaga Tutur kata saya Menjadi berkat Bagi orang lain Puji nama Tuhan Itulah kesaksian dari saya Kiranya Apa yang saya sampaikan Apa yang saya sharingkan Hari ini Boleh menjadi berkat Bagi Bapak Ibu Saudara sedari Teman-teman semuanya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Saudara-saudara yang terkasih Dalam Yesus Kristus Banyak orang sering mengalami Yang namanya Masalah Apa yang menganggap Masalah itu Ujian Cobaan Atau masalah itu Sebuah tantangan Tergantung bagaimana Kita merespon Masalah itu terjadi Dalam kehidupan kita Tetapi seringkali Manusia tidak siap menerima Yang namanya Masalah Yang menjadi ujian Atau Pencobaan itu Tidak sedikit Orang yang mulai protes Menyalahkan Baik menyalahkan diri sendiri Menyalahkan keadaan Menyalahkan orang lain Apalagi menyalahkan Tuhan Kalau kita melihat bahwa Semua masalah Pencobaan yang terjadi Dalam kehidupan kita Sesungguhnya Semua di dalam Koridor pengawasan Tuhan Disadari atau tidak Bahwa Manusia hidup Jelas tidak mungkin Lepas Dari yang namanya Masalah Firman Tuhan berkata Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan Biasa Yang tidak Melebihi Kekuatan manusia Artinya apa Kalau itu terjadi Dalam hidup kita Tuhan sudah Mengukur dengan Kekuatan yang Diberikannya Kepada kita Kita mendengar Kesaksian Bagaimana ketika Seseorang Melakukan yang Baik Tetapi sepertinya Menerima Sesuatu Yang tidak baik Tuhan izinkan Sebagai bentuk Teguran Tuhan izinkan Sebagai bentuk Didikan Karena sesungguhnya Kalau kita Menyadari Itu terjadi Semua di dalam Kehendak Koridor Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Respon kita Terhadap Pencobaan Respon kita Terhadap Masalah Respon kita Terhadap Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Sesungguhnya Menentukan Apa yang akan Kita terima Ketika kita Mulai Menyalahkan Tuhan Dan terus Berkuluk Kesah Mengapa Tuhan ini Terjadi Dalam diriku Maka Yang terjadi Bukan Solusi Bukan Penyelesaian Sebab Sesungguhnya Ketika Pencobaan Itu ada Ketika Masalah Itu ada Tuhan Sudah Memberikan Jalan Keluar Dalam Kehidupan Kita Tidak Sedikit Setiap Hamba Tuhan Tidak Sedikit Setiap Orang Yang Melayani Tuhan Diizinkan Untuk Menerima Yang namanya Pencobaan Supaya Apa Memahami Mengerti Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Kalau kita Menyadari Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Ujiannya Justru Ketika Dengan Kata Mengasihi Dia Apakah Kita Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Kalau Kita Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Maka Kita Menemukan Jawabannya Sesuatu Boleh Terjadi Tapi Di balik Semua Itu Tuhan Sedang Berbuat Terbaik Untuk Diri Kita Terus Pandang Cara Pandang Tuhan Terus Pakai Sudut Pandang Tuhan Supaya Setiap Masalah Yang Kita Hadapi Kita Tetap Bersyukur Kekuatan Kita Adalah Mengerti Kehendak Tuhan Dengan Bersyukur Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Terima 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 Tuhan Kami Sudah Mendengar Melihat Kesaksian Bagaimana Engkau Memakai Anak-anak Bahkan Engkau Mengizinkan Setiap Anak-anak Mengalami Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hidupnya Tapi Lebih Daripada Itu Kami Melihat Yang Terbaik Sudah Engkau Berikan Dalam Kehidupan Setiap Orang Percaya Kau Memberkati Setiap kami Berikan Kami Hati Yang Boleh Melihat Boleh Bersyukur Untuk Apapun Yang Terjadi Terpuji Namamu Tuhan Kami Akan Melihat Dengan Cara Pandang Setiap Masalah Setiap Ujian Setiap Pencobaan Setiap Tantangan Yang Ada Karena Kami Tahu Kami Tidak Sedang Berjalan Sendiri Tapi Kami Berjalan Dengan Dia Engkau Sang Immanuel Yang Terus Menyertai Setiap Kami Kami Bersyukur Berkati Setiap Kami Dengan Kekuatan Yang Baru Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Bersyukur Halil Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Kami Terus Altyazı O